selamat menikmati subscribe itu gratis oke teman-teman ini adalah cabang daripada pohon kayu manis yang kita pangkas kemudian cabangnya kita ambil dan sekarang kita akan lakukan proses pengambilan kasia pera jenis C atau kita kenal dengan kasei, nah teman-teman untuk mengambil kasei ini kita memerlukan alat yang pertama adalah bentungan, bisa dari kayu bisa juga menggunakan martir yang kecil kemudian kita menggunakan batu sebagai tempat untuk kita melakukan pemupasan atau tempat kita melakukan pemukulan daripada cabang-cabang ini kemudian selain kayu selain batu kita juga bisa menggunakan kayu untuk tempat kita meletakkan cabang tempat kita memukul supaya kulitnya bisa terkelupas kemudian kita juga menggunakan kaos tangan untuk menghindari getah daripada kayu manis ini lengket di tangan kita menggunakan kaos tangan nah bagaimana caranya kita lakukan seperti ini teman-teman ini adalah proses atau cara kita mengambil kasei pera jenese dari cabang pohon yang kita pangkas oke bismillahirrahmanirrahim kita lakukan pemukulan dengan cara dipukul ini maka dia akan terkelupas dia akan terkelupas seperti ini teman-teman cara pemukulannya juga tidak terlalu kuat yang dipukul dengan santai saja begini teman-teman ini mudah dikelupas kita lakukan pengupasan ini proses pengupasan kasei pera jenese dengan cara dipukul ini cara yang lebih simple dan lebih gampang mudah terkelupas dipukul sedikit saja sudah terkelupas oke teman-teman kita sudah selesai melakukan pengambilan kasei pera jenese jadi ini adalah hasil yang sudah kita lakukan pengupasan dengan cara dipukul di atas batu begini atau di atas kayu sehingga kita dapatkan kulit kayu manis yang jenis C seperti ini ini kasei pera C untuk jenis kasei pera itu banyak jenisnya ini adalah yang jenis C kelas yang paling rendah yang paling tipis ini adalah kelas yang paling tipis kasei pera C nah setelah kita lakukan begini kita masih harus melakukan satu proses lagi yaitu proses penjemuran setelah kita lakukan penjemuran kalau cuaca panas satu hari cukup sudah kering sudah bisa kita pasarkan kalau kita sudah jemur satu hari kita akan dapatkan hasil seperti ini ini sudah kering sudah kita jemur satu hari sudah kering bentuknya begini ini sudah siap dipasarkan kalau sudah kita jemur satu hari oke teman-teman demikian saja video saya kali ini terima kasih telah menonton jumpa lagi dan saya di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati